. Dalam rangka memeriahkan hat ke-76 ri, warga Kampung Pulo, RW01, Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, menggelar Turnamen Bulu Tangkis Nomor Ganda Putra Perorangan. Akan tetapi, ada yang menarik dari Turnamen Bulu Tangkis kali ini, di mana para pemainnya harus berdandan layaknya wanita atau mengenakan duster. Kendati demikian, Turnamen yang diikuti oleh puluhan peserta dari warga sekitar tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan, progres. Covid-19 yang ketat, Turnamen ini kita adakan untuk memeriahkan hat ke-76 ri dan acara ini juga untuk lucu-lucuan, agar bisa menghibur masyarakat di Kampung Pulo ini, karena para peserta diwajibkan berpenampilan seperti wanita, padahal pesertanya semuanya lelaki, pujar Ketua Panitia Turnamen, Arius. Kita juga menggelar Turnamen ini agar beda dari yang lainnya, kebanyakan yang lain menggelar lomba dengan atribut perempuan itu dengan ajang futsal atau volley. Namun, di sini kita buat Turnamen Bulu Tangki dengan penampilan wanita, tambahnya. Pantauan di lokasi, pertandingan berlangsung meriah dan bercampur gelak tawa para penonton, lantaran para pemain yang bertanding pergerakannya tanpa kerepotan lantaran pakaian yang ia kenakan, kebanyakan, dari peserta mengenakan duster. Masyarakat Kampung Siu, Distrik Warmare, Manokwari, Papua Barat, menggelar upacara memperingati hat ke-76 Republik Indonesia di tengah hutan belantara, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021, pagi. Ada keunikan dalam upacara bendera ini. Sebuah pohon pisang raksasa setinggi 25 meter dipanjat oleh seorang warga untuk mengibarkan bendera merah putih. Untuk sampai ke lokasi itu, warga harus berjalan kaki sekitar 1 kilometer menyusuri hutan belantara. Warga Kampung Siu Zet Wogor mengatakan, upacara dan pengibaran bendera merupakan inisiatif warga kampung setempat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kami sebagai warga Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, ujar Zet Usai upacara. Dan ramil tahun 1801-03, Warmare Letuin dan Ipurnomo mengungkapkan kebanggaan terhadap masyarakat Kampung Siu, Distrik Warmare. Meski mereka tinggal di daerah yang terisolir, tetapi sangat antusias merayakan had ke-76 RI dengan mengibarkan bendera di pohon pisang raksasa setinggi 25 meter.